Intro Marilah kita mengambil waktu hening sejenak Untuk kita meneduhkan diri dan mengarahkan hati juga pikiran kita Semata-mata hanya pada Kristus Yesus Tuhan kita Terima kasih Kuduslah nama Tuhan, jiwaku memuliakannya 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 Sampai jumpa Kuduslah nama Tuhan, jiwaku memuliakannya 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 Sampai jumpa Actually Terima kasih. Sumpah bagimu, Kristus, dan memuji nama-Mu, karena salib suci-Mu telah menyebus dunia. Karena salib suci-Mu telah menyebus dunia. Sumpah bagimu, Kristus, dan memuji nama-Mu, karena salib suci-Mu telah menyebus dunia. Dan salib suci-Mu telah menyebus dunia. Padang Gurun Keluaran 14 ayatnya yang ke-11 Dan mereka berkata kepada Musa, Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di Padang Gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara yang terkasih, apa yang terlintas di dalam pikiran dan bayangan saudara ketika mendengarkan kata Padang Gurun? Sebagian besar dari antara kita akan menggambarkan bahwa Padang Gurun adalah tempat yang kering, gersang, dan panas, serta membosankan. Rupanya hal itu juga yang dilihat oleh bangsa Israel ketika mereka dituntun Tuhan melalui Padang Gurun. Mereka menganggap Padang Gurun sebagai penderitaan, kesusahan, kesulitan, hukuman, bahkan kematian. Benarkah pandangan seperti itu? Nyatanya mereka begitu menderita karena haus dan lapar. Nyatanya mereka mengalami berbagai-bagai tantangan dan kesulitan di Padang Gurun itu. Nyatanya tidak sedikit dari antara mereka yang tewas di Padang Gurun. Bagi bangsa Israel, Padang Gurun adalah krisis. Krisis yang tidak terjadi satu-dua bulan atau satu-dua tahun, tetapi terjadi selama empat puluh tahun. Krisis yang sangat lama secara manusiawi. Mereka tidak mendapat jaminan akan mendapat air saat berada di Padang Gurun. Mereka juga tidak akan mendapatkan jaminan makanan. Sebuah keadaan yang benar-benar sulit. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama mereka berada di Padang Gurun, mereka benar-benar diperhadapkan dengan krisis. Pandangan seperti itu memang benar. Namun sebenarnya Israel punya pilihan untuk dapat melihatnya dan memandangnya dengan berbeda. Daripada memandang Padang Gurun sebagai masa sulit dan masa penuh krisis, bisalah mereka memandang Padang Gurun yang dilihat sebagai cara Tuhan menyatakan kesetiaannya, pemeliharaannya, dan mujijatnya di masa krisis. Memang benar selama empat puluh tahun mereka diperhadapkan dengan krisis. Tapi bukankah justru di Padang Gurun itulah mereka melihat kasih dan keajaiban Tuhan setiap hari? Memang benar bahwa pilihan menu makanan mereka sangat terbatas. Namun bukankah setiap hari mereka mengalami pemeliharaan Tuhan melalui mana yang diturunkan dari sorga? Sore harinya Tuhan mengirimkan daging kepada mereka. Memang tidak ada banyak pilihan, tapi mereka kenyang. Apa yang kita lihat, itu juga yang kita dapatkan. Jika melihat masa Padang Gurun yang penuh dengan berbagai macam krisis ini sebagai penderitaan, kita pun akan menggerutu dan mengeluhkan beratnya hidup. Jika kita melihat masa Padang Gurun sebagai cara Tuhan menyatakan pemeliharaan dan mujijatnya, maka kita pun akan melihat mujijat Tuhan setiap hari. Lebih dari itu, kita akan menjalani masa Padang Gurun ini dengan penuh sukacita, bukan bersungut-sungut. Masa Padang Gurun memang membawa kita kepada berbagai-bagai penderitaan. Namun kita bisa melihatnya dengan cara pandang Tuhan, sehingga kita memaknai masa Padang Gurun secara positif. Marilah saudara yang terkasih. Tahukah saudara, bahwa mujijat Tuhan paling banyak terjadi justru ketika bangsa Israel ada di Padang Gurun, bukan setelah mereka masuk kanaan. Krisis bisa kita lihat sebagai penderitaan, tetapi krisis bisa kita lihat sebagai cara Tuhan menyatakan mujijat kepada umatnya. Oleh sebab itu, janganlah pernah takut untuk memasuki dan menjalani perjalanan bagaikan Padang Gurun yang kita hadapi pada akhir-akhir ini. Lihatlah dengan cara pandang yang berbeda, bahwa pada masa-masa itulah sesungguhnya kita sedang melihat bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita dari hari ke hari. Dan disanalah kita bisa merasakan juga bagaimana karya-karya Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah tidak ada keluhan di dalam diri kita Seperti bangsa Israel yang mengatakan kepada Musa Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di Padang Gurun ini? Apakah yang kau buat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Justru ketika Tuhan menuntun bangsa ini keluar dari Mesir Tuhan telah mempersiapkan dan menyediakan satu tempat dan keadaan yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka alami pada saat itu di tanah Mesir Percayalah bahwa krisis yang kita hadapi disanalah Tuhan sedang mengajak untuk melihat karya keselamatan karya pemeliharaan dan karya kuasanya yang tiada pernah berkesudahan Janganlah takut karena Tuhan menyertai saudara dan saya sama seperti ia menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api Tuhan memberkati 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 Segala suku bangsa, aku kandungan Tuhan. Segala suku bangsa, mengatakan namanya. 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 Terima kasih. Ya Bapak, ajar kami untuk terus meneladani dan memiliki sikap yang murah hati terhadap sesama kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Segala suku bangsa, mengatakan namanya. Bapak, kami berdoa kepadamu. Tolonglah kami yang masih bergumul dalam berbagai masalah dan persoalan yang ada. Kami menyadari bahwa pertama-tama kami perlu ditolong agar memiliki iman yang kuat, mental yang sehat, dan pikiran yang jernih. Tolonglah kami ya Bapak, dan kami percayakan segenap hidup kami ke dalam tanganmu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Segala suku bangsa, mengatakan namanya. Kami berdoa ya Bapak, bagi setiap orang, juga keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka. Mereka yang ditahun ini harus melepas kepergian orang-orang yang dikasihi. Ya Bapak, kasihani mereka, dan hiburkanlah mereka. Biar mereka terus melihat kasihmu dan kebaikan hatimu di dalam hidup keseharian mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Segala suku bangsa, agungkan Tuhan. Segala suku bangsa, megahkan namanya. Kami bawa segenap doa kami kepadamu ya Bapak. Kiranya engkau berkenan menjawabnya sesuai dengan kehendakmu. Dan melimpahkan berkat pada kami sesuai dengan kemurahanmu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Segala suku bangsa, megahkan namanya. Segala suku bangsa, megahkan namanya. Segala suku bangsa, megahkan namanya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Jangan kuatir, jangan lakukan aku. Jangan kuatir, jangan lakukan aku. Tuhan seumur hidupku, jangan lakukan aku. Tuhan seumur hidupku, jangan lakukan aku. Jangan kuatir, jangan lakukan aku. Tuhan seumur hidupku, jangan lakukan aku. Tuhan seumur hidupku, jangan lakukan aku. Jangan kuatir, jangan lakukan aku. Tuhan seumur hidupku, jangan lakukan aku. Tuhan seumur hidupku, jangan lakukan aku. Jangan kuatir, jangan lakukan aku. Tuhan seumur hidupku, jangan lakukan aku. Tuhan seumur hidupku, jangan lakukan aku. Tuhan jaminanmu Jangan kuadir, jangan lakamu Di teman Tuhan pada yang kurang Jangan kuadir, jangan lakamu Tuhan jaminanmu Jangan kuadir, jangan lakamu Di teman Tuhan pada yang kurang Jangan kuadir, jangan lakamu Di teman Tuhan pada yang kurang Jangan lakamu Jangan lakamu Jangan lakamu Jangan lakamu Jangan lakamu